Intro Menyambung di video sebelumnya yaitu mengenai energi negatif atau sanded Jadi kalau orang sudah terkena sanded itu Supaya kita tidak terkena sanded atau kita sudah terkena sanded atau sana orang terdekat kita terkena sanded Caranya bagaimana mas? Supaya kita tidak terkena sanded itu ada beberapa hal Tetapi saya disini akan berbagi pengalaman dengan anda mengenai orang yang sulit terkena sanded itu orang yang bagaimana sih? Yang pertama adalah orang yang tidak percaya dengan sanded Dan yang kedua adalah orang yang ketakwaannya tinggi Jadi dia keberagamaannya luar biasa Dia taat beribadah Dia sangat takwa dan imannya luar biasa kepada Tuhannya Dan Ada juga yang memang dari dulu rumah yang ditempati itu sebelumnya sudah ditempati oleh orang-orang tua kita terdahulu Dalam arti semisal di depan rumah atau di belakang rumah itu ditanami tebu irang atau Tebu yang berwarna hitam Terus ada yang ditanami Pring kuning atau bambu warna kuning Terus di pojok-pojok rumah itu di Apa istilahnya Dikasih oleh orang tua kita terdahulu atau sebelum membuat rumah atau fondasi awal itu dikasih sesajen Supaya terhindar dari marah bahaya termasuk sanded tersebut Ada juga yang di atas kap itu Kap rumah Kusen-kusen itu Ada namanya kendil Ada kendil itu berbentuk agak bulat dari tanah dan dalamnya itu dikasih sesajen-sesajen Itu juga diharapkan terhindar dari marah bahaya dan bisa mendatang rezeki dan juga bisa menolak sanded Ada juga yang percaya kalau di rumah itu di kita atau seseorang yang dia mempunyai burung perkutut Burung elang itu juga dipercaya bisa menolak hal negatif termasuk sanded tersebut Ada juga yang percaya dengan Menempati pintu rumah atau di dalam rumah itu dikasih keris yang memang dari sananya dipercaya untuk menolak sanded Di atas pintu itu dikasih jimat atau asma berbagai kertas tulisan Arab-Arab yang memang dipercaya untuk menolak sanded Jadi siapa saja bisa terkena sanded Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati Dan berikutnya Jika orang tersebut atau orang terdekat kita terkena sanded Yang memang sandednya itu akut dan mati tidak wajar Kejang-kejang, oh hanas dingin Lalu teriak-teriak Intinya tidak sewajarnya Dan dibawakan dokter atau dunia medis di cekam memang tidak terdeteksi penyakit Maka bisa dikatakan itu terkena energi negatif atau sanded yang angkut Maka dari itu solusi Yang akan saya sampaikan ini Semoga bermanfaat ya Solusinya adalah Bawa orang tersebut ke laut Jangan sendirian Tiga atau empat atau lima orang Membawa orang yang ternasanda tersebut Redam dia Atau tenggelam kan Ketika tenggelam Bacakan Bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim Itu sebanyak tujuh kali Itu tujuh kali Itu jika memang akut Maka lakukanlah itu selama 33 kali Redaman dan membaca itu selama tujuh kali Kalau bisa bacanya cepat Karena biasanya Orang yang ternasandat biasanya Ya juga memang dia bisa beruntah Dan kalau bisa anda jangan sendirian Maka dari itu saya menganjurkan Untuk tiga atau sampai empat orang Baca wakwa jala Wajah hakol batinna Batilakan aja hukoh Sambil redam Tujuh kali bacaan Dan selama 33 kali Semoga tips ini bermanfaat Dan sampai jumpa di tips-tips Di lain kesempatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!